Dalam konteks ini saya mau minta maaf sama mereka. Tapi kalau mau minta maaf berarti ya, Mas Ganjar lah yang menghancurkan mimpi mereka untuk main U20. Ada yang bilang, saya mendukung Ganjar jadi presiden Palestina. Mas Ganjar, terima kasih sudah hadir ke narasi, Mas. Sama-sama. Mas Ganjar, saya mau langsung Anda disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya dikelar Piala Dunia di Indonesia. Anda merasa bersalah tidak, Mas? Siapalah Ganjar ini sebenarnya. Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Namun saya betul-betul bisa memahami, Mbak, bagaimana perasaan adik-adik kita di U20. Dan para supporter bola tentu saja. Dalam konteks ini saya mau minta maaf sama mereka. Tetap semangat, tetap maju terus. Dan tentu saja mungkin itu diasosiasikan kami bisa andil sedikit atau banyak atas tidak terjadinya penyelenggaraan ini. Namun tentu saja dalam konteks lain kami punya sikap yang harus saya sampaikan pada publik. Maka untuk adik-adik, terimaaf. Terus berlatih. Meminta maaf untuk tim Nas U20 itu meminta maaf dalam konteks apa, Mas? Dia tidak bisa bermain. Apakah ada unsur rasa sedikit tanggung jawab atau banyak rasa tanggung jawab karena publik menilai ini karena statement yang Mas Ganjar keluarkan? Kalau saya bisa membuat statement dan menggagalkan pekerjaan sebesar ini, memangnya otoritasnya ada di mana? Saya kira kalau keputusan itu ada di FIFA dan kemudian mereka komunikasinya dengan PSSI, tentulah mereka sudah akan menyiapkan segala sesuatunya. Maka di dalam pernyataan saya itu, sebagai kader partai, saya menyampaikan cerita bagaimana kesejarahannya, bagaimana kemudian potensi-potensi yang kemungkinan bisa merugikan kita. Maka kami dorong agar U20 bisa berjalan, bisa berjalan, bisa terselenggara tanpa Israel. Lalu bagaimana? Silahkan pemerintah membuat terobosan-terobosan, bernegosiasi kayak lobby kayak begitu ya, agar kemudian tetap bisa terselenggara. Jadi kami juga ingin terselenggara gitu. Jadi tujuannya tidak pernah untuk membuat tidak jadi tuan rumah Indonesia? Tidak. Jadi kami ingin ini sukses, tapi saya punya tanggung jawab moral, konstitusional, kepartean bahwa ada misi yang mesti kita bawa terkait dengan relasi kita dengan Israel. Hanya itu aja. Saya ingin mengutip pernyataan Anda Mas Ganjar, saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel. Ya. Terobosan seperti apa yang Mas Ganjar harapkan? Ada banyak yang kita pikirkan pada saat itu. Umpama, co-host. Kalau kita co-host dengan negara yang lain, tetangga kita umpama, itu juga bisa kita lakukan kok. Memang butuh well prepared. Ini yang mesti disiapkan. Ada juga upaya-upaya dari Kemlu waktu itu, kalau tidak salah. Pernah diupayakan bagaimana agar ini bisa berjalan. Umpama, kemudian tanpa lagu kebangsaan, tanpa bendera, macem-macem. Meskipun belum tentu kita bisa sepakat soal itu. Tapi upaya ini yang kemudian kita mintakan untuk dilakukan terobosan. Atau cara lain yang kita tidak tahu apapun yang bisa dilakukan. Pasti pemerintah punya pada soal itu. Karena saya lihat Bu Menlu, Menteri Menporat Intrim, terus kemudian Tua PSSI. Mereka kan punya eager, punya effort dan sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk melakukan upaya itu juga. Dan kalau tidak salah, cerita soal ketidaksetujuan dan sebagainya itu saya baca di media sekitar tanggal 11 Maret. Kalau tidak salah, itu akan diambil oleh Kemlu. Berarti sudah ada dong upaya-upaya itu dan indikasi-indikasi itu. Tapi realistis, apa output yang ketiga itu Mas Ganjar bayangkan memang akan bisa didapatkan begitu ketika statement itu dikeluarkan, ketika berbagai penolakan itu juga muncul? Output untuk? Output untuk ya. Jadi memang apakah berharap FIFA dengan sendirinya akan menerima lobby-loby yang dilakukan Indonesia dengan permintaan yang sebagian pihak menilai itu permintaan yang rasanya, apalagi kalau kemudian kita menilai FIFA standar ganda, rasanya sulit tuh lobby-loby itu dilakukan, apalagi pada saat injury time. Jadi realistis apa yang diharapkan sebetulnya? Saya percaya, karena waktu itu saya tahu ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, Pak Erik ini kan dekat sekali. Jadi bisalah argumentasi itu disampaikan, betul-betul disampaikan. Kan semuanya tidak tahu, Pak. Pada saat kita bidding pada awal 2019, saya kira ya awalnya di 2019 waktu itu, kan kita tidak pernah berpikir akan masuknya Israel sebagai salah satu peserta yang luas prakualifikasi, kan. Itu aja sebenarnya. Dan informasi itulah yang kemudian publik tidak mendapatkan lebih banyak lagi. Informasi soal Israel menjadi peserta itu sembilan bulan yang lalu, tetapi berbagai penolakan dan upaya-upaya lobby itu tampaknya baru dilakukan setelah penolakan itu disampaikan oleh Kader BDL Perjuangan Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Pada saat injury time, Mas? Ya sebenarnya pada saat awal penolakan tidak dari itu aja dong. Ada banyak sekali yang melakukan penolakan. Nah, partai kami kan punya sikap. Pasti partai kami sudah bernegosiasi. Sudah bernegosiasi dengan pemerintah, dengan PSSI. Sudah pasti itu. Dan saya kira ada beberapa media yang sudah meng-cover cerita itu. Anda tahu juga persis, Mas, bahwa sebetulnya penolakan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum itu muncul dalam bentuk surat resmi oleh Gubernur Bali dan juga oleh statement Anda, Mas Ganjar? Sebagai anggota partai, tahu dong. Maka saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika kemudian rasanya tidak ada progres, maka nambah-nambahnya sebagai bonding-nya partai, kader partai, kemudian semua bersuara. Jadi ya, ini perintah partai? Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama dan kami harus berstatement bersama. Ini perintah Ibu Mega? Saya tidak pernah bertemu Ibu Mega pada soal ini, tapi rasa-rasanya kalau saya mengikuti dari media, bagaimana Sekjen juga menyampaikan, saya kira kita punya persamaan, keputusan, dan pemikiran pada soal ini. Ibu Mega pernah menghubungi Anda langsung, meminta Anda menyampaikan sikap secara tegas? Tidak, tidak. Informasi yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Pak Utud, bahwa ia dipanggil oleh Ibu Mega, kemudian diminta oleh Ibu Mega untuk menyampaikan penolakan itu ke Ketua PSSI dan juga ke Menko Pak Muhajir. Saya tidak tahu sampai sedetail itu, itu yang saya katakan di awal tadi, pasti dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Palestine, terhadap Israel, partai pasti melakukan upaya itu. Karena kita punya kepanjangan tangan yang ada di parlemen, kita ada yang dieksekutif, pasti komunikasi itu sudah lama dilakukan. Apakah kemudian mendapatkan respon dengan baik, nah itulah sepertinya kejadian ini harus terjadi. Statement-statement harus terjadi. Kalau bukan statement dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, menurut Anda akan seheboh ini tidak, Mas? Ya, dilihat aja di media. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tidak, saya tidak pernah menyesal. Karena itu sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Boleh saya minta penjelasan, apa alasan utama Ganjar Pranowo? Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi. Tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Ya, saya sampai ngumpulin catatan, Mbak, ini. Saya bawa itu ya. Dan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia. Khususnya mendukung Palestine. Kita ikut. Itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja, ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif. Ya, aktif. Terus serta dalam perdamaian dunia. Dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi, kita konsisten kan? Kita konsisten lho, Mbak. Membila apa, Palestine itu. Tidak pernah. Itu konstitusional, ideologis buat PDI perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul. Empirisnya muncul. Ya, yang paling baru apa ya? Setelah statement saya keluar kemarin, eh, sepak bulannya di Palestine aja. Ditembak gas air mata oleh Israel. Itu fakta yang terjadi. Dan pemerintahnya hari ini di Israel memang rasa-rasanya sangat kanan begitu. Sehingga potensi-potensi terjadi konfliknya akan sangat makin tinggi. Ini yang juga kondisi empiris yang ada. Saya juga mencatat, kita melihat beberapa kali perjalanan penolakan-penolakan yang muncul itu, kan saya juga punya informasi, Mbak, di Jawa Tengah. Bagaimana kelompok-kelompok yang punya potensi, eh, kita ingetin ya soal keamanan. Jangan sampai kemudian nanti ini terjadi respon yang jauh lebih keras. Mana pertimbangannya yang lebih penting. Maka kita ingatkan itu, agar kita bisa mengendalikan, mengantisipasi, dan sebagainya. Tapi kita ingetin. Bukan tidak ada, itu ada. Dan tentu saja, yang terakhir, nah ini Mbak, ini mesti saya bacakan nih, karena peraturan kan, Permenlu, nomor 3 2019. Dan itu tentang apa? Ini adalah panduan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Kan saya pemerintah daerah, Mbak. Saya pemerintah daerah. Yang di bab 10 bagian hal khusus itu. Aturannya jelas. Nggak boleh bendera, nggak boleh lagu kebangsaan, nggak boleh forum umum diberikan, khusus diberikan kepada yang seperti itu. Jadi, 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu. Jadi, by law, kita, ya, ngikuti aturan, baik konstitusi, kita turut serta, dan kita tidak lupa pada sejarah jasmerahnya. Dan ini perjuangan yang saya katakan tadi, cukup panjang. Sejak Bungkano sampai Pak Jokowi, Indonesia salah satu yang konsisten. Memang komplikatif. Dan itu kemudian menjadi dilema-dilema. Itu alasan yang kita harus kemukakan. Tapi kedatangan Israel, delegasinya, apakah di event olahraga, atau kemudian bahkan di event resmi parlemen, itu juga sudah terjadi. Belum lama ini bahkan di interparlementary yang union. Iya, Mbak. Dan itu juga sudah ada begitu. Jadi, presiden kedatangannya sudah ada, dan tampaknya tidak pernah ada suara-suara keras dari, apakah dari PDI perjuangan dalam hal ini, menolak langsung itu. Mbak, hampir semua tidak menjadi perhatian, karena ini bola, IPU sangat politik waktu itu. Emang ada yang nonton? Tidak. Apakah itu kecolongan? Kecolongan buat saya. Kecolongan kita. Emangnya kita boleh mengiakan pada soal itu. Maka sebenarnya model-model, kalau tadi Mbak Nana nanya di awal, pohos dan sebagainya itu, itu cara yang bisa. Atau jangan-jangan kita harus mereview politik luar negeri kita, mari kita duduk kalau begitu. Mari kita undang parti politik, kita undang tokoh bangsa, tokoh agama, duduk bersama. agar kemudian menjadi konsensus dari bangsa untuk menyikapi itu. Tapi ingat sejak kita berdiri, sikap kita tidak pernah berubah pada soal itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Pasport saya masih ada tulisannya. Israel dan Taiwan itu ditandain khusus gitu. Mari kita pikirkan soal itu. Dan saya nyatet panjat tebing ya, dan bulu tanggis. Kita nyatin semua. Dan itu semua kecolongan menurut Anda, Mas Ganjar? Iya, iyalah. Iya. Dan sikap ini akan konsisten, karena kita tahu misalnya dalam waktu dekat juga akan ada event olahraga yang akan mengundang, atau Israel juga akan berpartisipasi. World Beach di Bali begitu. World Beach Games. Saya telpon Pak Koster. Saya telpon. Eh Pak Gubernur, Pak Koster. Habis ini ada World Beach Games ya. Oh iya. Bulan Agustus kalau tidak salah. Misalnya ikut lu. Tolong diomongkan sekarang. Agar kemudian kita punya cara-cara yang bisa dilakukan dengan lebih baik, tidak mengundang respon-respon yang nanti akan merugikan kepentingan nasional kita. Nanti ribut, nanti rame, lagi yang bisa kita dapat. Jadi harus diomongkan dari sekarang. Lobby-nya dari sekarang. Harus dari sekarang. Meskipun menurut saya kalau Mbak Nana bilang tadi, kenapa baru sekarang gitu. Ya ini juga terlambat gitu. Awareness-nya kita tidak pernah muncul. Nah sekarang kita muncul. Yang jelas terlambat penolakan yang kemudian baru muncul minus dua bulan setelah Piala Dunia akan diselenggarakan, Mas. Itu semua orang bilang, kalau memang melobby, kalau memang mau usaha agar ada yang disesuaikan dengan kehadiran Israel, kenapa last minute, kenapa setelah penanda tanganan city agreement, house agreement, bahasanya Pak Jokowi bikin pusing dua minggu terakhir ini. Ya. Urus bola. Mas itu tadi disampaikan sudah menemui kan? Beritanya begitu. Dan itu jauh sebelum saya tuh. Mas itu sudah menemui. Artinya apa? Ada upaya-upaya yang tidak tercover oleh media sebagai salah satu usaha kita untuk mencoba memperbaiki situasi dan memitigasi dan memberikan tugas. Maka kemudian yang saya katakan tadi ada ya yang berkaitan dengan tidak setuju penolakan-penolakan akan dihandle oleh Kemlu. Jadi pasti Kemlu udah menyiapkan itu. Pasti Kemlu udah menyiapkan. Kemlu kan udah punya pengalaman. Gitu. Itu jadi pasti sudah dilakukan. Aku yakin pada soal itu. Hanya persoalan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Partai kami melihat kok tidak ada progres apa-apa. gitu. Mungkin itu yang dikatakan Mbak Nana. 16 minit gitu. Anda sejarahnya. Tidak ada progres apa-apa jadi jagoan utamanya ini suruh maju Genjar Pranowo? Saya tidak mengerti. Tapi saya menjadi bagian dari BDI Perjuangan jadi kita harus bicara. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai Mas Genjar? Setidaknya iya. Karena tidak hanya tidak hanya tidak hanya loyalitas pada partai. Tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional. Bahkan regulasi pun seperti peraturan menteri juga sangat jelas. Ini aturan loh ini. Kalau enggak saya melanggar loh enggak. Melanggar saya kalau enggak. Bagian dari Genjar Pranowo membuktikan loyalitas ke partai. Apakah karena tiket pencawonan belum keluar dari partai Anda Mas? Untuk Anda maju jadi capres? Hari ini saya kader partai dan hari ini saya gubernur dan saya hari ini tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Itu jawaban normatif Mas Genjar. Ya orang boleh menilai apapun dari jawaban seperti itu. Tapi sampai hari ini faktanya demikian. Dan semua orang kan menunggu-menunggu. Dan kami tahu urusan-urusan yang seperti itu adalah urusannya Bumega. Selesai. Saya anggota partai yang taat. Urusan Bumega. Karena jadi kalau saya mau mengurutkan begini Mas Genjar. Urusan ini tiket pencahalanan urusan Bumega. Bumega meminta partai untuk mengamankan sikap partai tidak boleh ada Israel di Indonesia. Kemudian Bumega meminta kader-kadernya mengamankan keputusan itu. Barulah kemudian gubernur Bali oh kayaknya masih belum bergaung nih. Baru kemudian diminta Genjar Pranowo sekaligus untuk mengetes. Jadi Genjar memang cocok tidak ya jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan Genjar Pranowo harus menunjukkan itu. Membuktikan loyalitas membuktikan memang pas untuk menjadi calon PDI Perjuangan Capresnya. imajinasinya Mbak Nana itu. Masa sih imajinasi saya? Iya. Kalau dirunut-runut rasa-rasanya memang seperti itu. Mungkin juga bisa juga itu imajinasi Mbak Nana terus kemudian dirunut-runut orang kan kalau ilmu Jawa itu otak-atik gatu gitu ya. Ya coba aja diotak-atik biar dipas-pasin gitu. Tapi sekali lagi kalau pada soal itu kandidatnya kan sudah jelas juga. Kalau umpama bicara untuk ngomong nih kandidat ngomong kira-kira. Ada DPD. Memang DPD ini mau maju poster cerita kan gitu kan Ganjar. Mungkin kalau ini enggak jangan-jangan semua yang itu suruh ngomong nanti kan. Kan kemarin ada Bupati Tolong Agung umpama ya terngalek sorry ya. Tapi ada juga kan dari partai lain yang di Bengkulu umpama bicara. Biasa saja buat kita. Pembatalan ini sesuatu yang besar tidak menurut Anda Mas Ganjar? Besarlah untuk eventnya. Untuk eventnya besar. Karena dipersiapkan kita ikut bidding gitu. Ini besar. Karena ada dampak macam-macam yang kemarin dipicarakan di banyak tempat gitu. Misalnya yang pasti yang tadi Mas Ganjar sudah sebutkan dan kemudian Mas Ganjar mengungkapkan pemintaan maaf timnas kita yang sudah persiapan tidak bisa berlagak. Kemudian biaya yang sudah dikeluarkan apakah lewat APBN ataupun lewat APBD. Kemudian juga hitung-hitungan potensi pendapatan yang diperkirakan mencapai triliunan. UMKM yang sudah bikin merchandise. Kemudian ada orang juga menghitung itu nanti yang jualan minuman sama jualan gorengan di stadion. Jadi dihitung-hitung sampai triliunan Mas. Semuanya sepadan menurut Anda Mas Ganjar? Apakah kita sedang mau mencari uang? Iya Mas nyari uang. Presiden Jokowi kemana-mana nyari uang sekarang Mas. Oh iya. Ekonomi. Iya tapi apakah jawabannya iya Mas cari uang. Apakah ini mau hanya sekedar cari uang? Apakah kita tidak menghitung yang lain? Dan perhitungan saya yang lain macam-macam tadi itu yang saya sampaikan ada empat poin tadi. Ada pelanggaran permen lu untuk saya yang di daerah untuk kami kepala daerah mau dihabekan itu. Hanya kesehatan demi Cuan bagaimana relasi dan konsistensi kita dalam pembelaan kemerdekaan bangsa dari penindasan dari kolonialisme apakah pertimbangan kita hanya itu. Maka saya katakan ya dalam konteks itu maka banyak sudut pandang yang bisa kita pakai untuk menilai sebuah keputusan ini. Jadi merasa justified sebanding berbagai dampak konsekuensi potensi kerugian kegaduhan serangan-serangan personal keluarga itu semua sebanding dengan apa yang sudah keputusan dan sikap yang sudah ditunjukkan Mas Ganjar? Mbak gelombangnya berjalan gelombangnya berjalan kami punya analis sendiri jika berhenti seperti apa jika terus seperti apa apakah tidak diperhitungkan jika terus nanti apa yang akan terjadi dengan kelompok penolak yang lain kira-kira kami akan demo berjilin-jilin enggak kalau dari BDI perjuangan pasti tidak jalur kami adalah jalur yang bisa kami komunikasikan dengan pemerintah pertimbangannya tidak hanya sekedar ekonomi itu saja bahwa itu mengalami kerugian sudah pasti tapi ada kemudian agenda yang lebih besar lagi yang harus kami protect jadi ya orang menilai yang dari kacangan mata ekonomi dilemparlah soal cerita itu terus kemudian menghitung kalkulasinya tapi si lain kami punya pertimbangan yang lebih dan berarti ya jawabannya itu pertimbangan itu akan trams atau akan menjustifikasi berbagai kerugian dampak dan potensi yang lebih besar lagi yang karena kita kehilangan kesempatan menjadi Tuhan rumah ya pasti itu sudah menjadi pertimbangan semuanya maka kita sudah menghitung betul pada pilihan-pilihan dan ini memang pilihan tidak mudah lagi kejadiannya kan tidak dari awal pada 2019 kan setelah kita ketahui sampai Israel lulus kan kalau tidak kan enggak termasuk konsekuensi kita terkena sanksi FIFA mas makanya kemudian Pak Presiden menyampaikan pesan-pesan itu mudah-mudahan kita tidak bisa tidak mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat yang kanas ya sehingga kemudian kalau tidak salah PSSI masih berkomunikasi terus pada soal ini belum final ya belum final terbayang jika tiba-tiba kita di sanksinya yang paling berat begitu dan rasanya pasti Ganjar Pranowo lagi yang akan jadi sasaran tembak kalau Indonesia dapat sanksi FIFA tidak apa-apa tapi saya akan sampaikan di awal siapa sih yang memutuskan ini kalau saya ngusulkan ke Mbak Nana Mbak Nana pakai baju merah ya Anda enggak mau karena keputusan di Anda Anda pakai bajunya pink kok enggak mau sih Mbak ini keputusan saya enggak bisa menekan maka kami menyampaikan masukan kami menyampaikan catatan kami menyampaikan dasar-dasar argumentasi konstitusional sejarah terus kemudian kita bicarakan bagaimana spirit do kontrak sosial yang ada di dalam konstitusi kita sampai regulasi turunannya sampai analisis yang lebih lengkap sosial, politik, keamanan dan sebagainya silahkan diputuskan Mas Genjar sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum rame-rame ini ketika sebelum mengeluarkan statement pernah tidak? secara langsung tidak tapi saya menyampaikan izin melalui beberapa apa namanya pintu yang bisa masuk ke Pak Jokowi ada beberapa menteri saya sampaikan saya mau menyampaikan statement ini karena itu etik buat saya jadi Pak Jokowi sudah tahu Genjar Pranowo akan menolak? akan mengeluarkan statement ya kalau kemudian statementnya ternyata itu apa tanggapan Pak Jokowi? saya belum ketemu lagi untuk bisa ngobrol tidak pernah belum ada komunikasi lagi setelah saya lihat di media mungkin beliau memberikan catatan juga kepada saya pasti beliau adalah rasa tidak sama dan sebagainya tidak bisa dipungkiri sebagai seorang pemimpin sebagai manusia biasa juga yang menyiapkan dari awal karena dari awal Mbak ketika ini semuanya mau diusung gak ada yang gak setuju kita juga setuju kita juga bangga hanya faktornya satu itu saja Israel ikut atau tidak kalau ini Israel gak ikut kan udah jadi pesta pura ini Mbak gak ada juga orang yang menolak-nolak kan itu gak ada ada yang mengkalkulasi ini sebetulnya lebih politik domestik antara Tegu Umar dengan istana ini lebih tarik-tarikan kuat-kuatan posisi istana dan Tegu Umar prediksi atau analisa itu menurut Mas Ganjar bagaimana? saya tidak melihat itu kalau partai yang saya tangkap pasti posisinya posisi ideologis konstitusional gak lebih dari itu karena kalau tarik-tarikan yang dalam arti politikal interplay Pak Jokowi ketemu Bumeka berkali-kali kok berkali-kali bahkan saya lihat fotonya terakhir yang bertemu di istana sebelumnya bicara tanaman makan bersama kan berkali-kali saya kira beliau berdua sangat bisa berkomunikasi bagus sangat bisa jadi enggak kalau saya bahwa ada hitung-hitungan kalkulasi politik elektoral dalam keputusan dalam sikap politik PDI Perjuangan ini itu sesuatu yang ada juga Mas? PDI Perjuangan itu Mbak up and down order baru kalah terus konsisten kita konsisten juara tiga masih PDI sejak PNI kita ngertilah ideologisnya begitu era reformasi kita menang sekali 99 terus kalah ya kan terus baru rebound lagi naik turun peristiwa 27 Juli kalau kita mau cerita elektoral kalau saya mau cerita elektoral juga ngapain kita ngambil kesempatan itu diambil ambil aja jalur aman enggak usah statement tidak bisa mensikapi situasi seperti ini maka saya kira PDI Perjuangan sangat memberhitungkan dengan Jerman apakah elektorannya dipertimbangkan pasti tapi mana kemudian diantara pilihan itu mesti dilakukan dan pada soal itu antara elektoral dengan ideologis lalu Bumega pasti pilih yang ideologis atau upaya untuk meraih suara kelompok Islam agak kejauhan agak kejauhan kalau kita mau menuju ke sana hanya untuk ini buat saya ada cara yang lebih baik untuk membicarakan kalau kita mau merebut kelompok Islam karena sebenarnya kita juga dekat kok dengan kelompok mereka begitu saja jadi terlalu apa ya berlebihan kalau kita ngambil pada situasi ini ini lebih pada sikap ideologis konstitusional tadi yang jelas sosial media anda diserbu netizen sudah saya hitung dari awal dengan keputusan ini pasti akan dilakukan sebuah gerakan siapapun akan bisa menumpang pada kelombang ini dan saya biarkan saya tidak pernah mendilit saya biarkan kawan-kawan mengekspresikan semuanya ya marah ya protes mencaci memaki bahkan sampai pada posisi mereka bicara sangat politis sekali gak sudi pada partai gak sudi pada GP dan sebagainya itu sudah menurut saya pada sikap tapi saya tahu kalau kemudian waktu akan menentukan itu hanya satu saja protes keras saya silahkan kritik ganjar silahkan hajar ganjar silahkan tapi jangan hajar anak dan istri saya itu yang saya tidak terima tapi yang lain silahkan hajar saja ke saya saya tahu kok mbak ini konsekuensinya pasti akan terjadi seperti itu tadi anda bilang kelompok yang menumpang jadi anda melihat ada kelompok-kelompok yang memang ikut dalam bukan hanya suara publik yang kecewa bukan hanya suara pencinta sepak bola kemudian yang mewakili teman-teman timnas tapi ada kelompok-kelompok lain yang juga ikut mengambil momentum ini untuk menyerang anda kan kita punya mesin-mesin analisis kami punya media tracking kami ngerti analisis ngerti survei semua dibaca bagaimana partai person kelompok-kelompok yang ada memangnya dunia sekarang gak bisa dibaca pada soal itu itu sangat gampang sekali sangat gampang sekali membaca semua akan survei di situ maka saya katakan ketika banyak teman mencaci maki saya saya harus putuskan ini lebih baik diam aja seperti yang lain oh enggak saya gak bisa menyenangkan semua orang sebagai gubernur pun sama saya gak bisa menyenangkan semua orang kalau menyenangkan semua orang suara neskrim aja semakan senang anda saya sempat baca di caption anda jadi yang kemarin marah-marah mohon maaf saya harus bersikap gak apa-apa semua komen saya baca sampai yang all in all in juga saya baca komennya ratusan ribu loh itu mas ya 300 ribu sekian yang rame itu ya ya gak bisa baca semua sih mbak tapi sudah saya kelompokkan satu marah dua ngumpat tiga maki eh sama semua ini ya pokoknya itu intinya mengungkapkan itu jadi kalau mereka dari kelompok pendukung U20 saya terima dengan ikhlas lillahi ta'ala dari kelompok sepak bola saya terima ikhlas lillahi ta'ala tapi dari orang-orang yang punya kepentingan yang lain ya saya senyum-senyum aja saya mau mas Ganjar membacakan ya mas boleh dari teman-teman pemain timnas U20 kami sudah pilih dan print beberapa terima kasih pak boleh dibacakan dan kemudian ditanggapi mas Ganjar oke makasih banyak pak oh iya oh iya pak kami tahu makasih makasih banyak pak oh iya pak kami tahu pak nasib bapak sudah terjamin masa depan bapak juga sudah bagus sedangkan kami pak kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik tapi batu lompatan kita sudah dianjurkan sama bapak Hoki Caraka Hoki saya mau ketemu kamu saya mau bicara dan saya mau sampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya saya tidak sedang menghancurkan karirmu dan kalau kamu masa depanmu pekerjaanmu harus kami jamin kamu akan saya masukkan perusahaan yang ada di Jawa Tengah hari ini kalau perlu saya hanyalah anak desa yang mempunyai mimpi untuk main di piala dunia dan betapa bangganya orang tua saya ketika dia melihat anaknya bermain untuk Indonesia di tengah ribuan penonton tapi ini hanyalah sekedar mimpi mimpimu masih banyak masih banyak kesempatan lain yang bisa kamu berikan dan saya dukung itu sepenuhnya dan masih banyak event kalau perlu kita create event sendiri Bungkana pernah melakukan itu terima kasih orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di piala dunia Arkan Fikri Arkan Fikri Fikri saya akan mempunyai meskipan ke dunia bahwa kamu adalah pemain terbaik tangis-tangisan kewarian mereka mas iya kalau kita bicara soal anak-anak ini mbak memang saya gak menangis mbak sekali lagi seandainya kita bisa melakukan sebuah tindakan terobosan dan kemudian Israel tidak ikut dengan berbagai cara saya akan menjadi penonton saya akan menjadi supporter dan beberapa anak ini kenal dan beberapa diantaranya mau ketemu saya dan beberapa diantaranya menyakitkan pesan sampaikan maafnya sama-sama kita saling memaafkan tapi dia ingin ketemu saya terharu saya lupa namanya mas Ganjar tau gak anak itu dan orang tuanya idola banget sama mas Ganjar aku minta nomor teleponnya aku pengen ketemu secara pribadi kalau harus minta maaf aku mau minta maaf sama dia dan keluarganya aku mau peluk dia biar mereka kemudian bangkit lagi sebagai anak bangsa yang berpestasi meminta maaf karena meminta maaf karena apa mas Ganjar? karena dia pengen gak bisa tampil dan pengen tampil orang tuanya dan sebagainya yang lebih pada suasana emosional atas pertanyaan yang Mbak Nana pilih ini meminta maaf karena mimpi mereka tidak bisa diwujudkan? untuk Piala U20 yang hari ini tidak bisa terselenggara tapi apakah sebagai orang tua kita akan menghentikan mereka dan semua menjadi kianat pada detik ini? saya tidak tapi kalau meminta maaf berarti ya mas Ganjar lah yang menghancurkan mimpi mereka untuk main U20 saya tidak pernah menghancurkan mimpi mereka saya tidak pernah menghancurkan bahkan punya pikiran secuil pun tidak tapi mereka mengekspresikan ini dan itu disampaikan ke saya oke maka saya cari apakah Ganjar? siapa Ganjar ini? apakah WN Koster? siapa WN Koster ini bisa menghentikan? apakah ada skenario lain? bagaimana dengan para penolak yang lain? apakah mereka kontributor? atau hanya karena saya? kalau karena saya boleh gak saya kemudian tentukan saja hari ini lagi hidupkan lagi tanpa Israel selesai kamu bertanding? gitu lah ada juga komentar-komentar yang tadi Mas Ganjar sebutkan mengkaitkannya dengan pencapresan 2024 Mas kalimatnya saya tidak akan milih ada yang bilang saya mendukung Ganjar jadi presiden Palestina dan ungkapan-ungkapan serupa sinikel nyinyirisme kemudian marah jadi satu Mas saya kira ternasri yang saya membacakan ini semua jadi satu saya terima sebagai sebuah ekspresi yang saya katakan tadi soal dukung-mendukung belum buat kami yang saya sampaikan tadi tapi di perjuangan keputusan sudah akan ditentukan oleh Ketua Bumega jadi saya juga gak berani ger-geran pada uruan seperti itu jadi ekspresi mereka sampai persilahkan jadi hitung-hitungan elektoral elektabilitas kekhawatiran dukungan turun kekhawatiran tidak lagi menjadi populer itu semua tidak pernah terbersih di benak Mas Ganjar kami sangat kalkulatif kami sangat melakukan mitigasi pada soal itu dan kami tahu risiko itu ada dan kami ambil mengambil risiko itu pertanyaan terakhir kalau begitu Mas melihat yang terjadi sekarang keriyuhan serangan kemudian konsekuensi-konsekuensi yang lain Mas Ganjar masih percaya sepenuh hati bahwa sikap politik yang Mas Anjar Gambil itu tepat saya tidak pernah ragu akan keputusan yang saya ambil tidak pernah ragu dan akan mengambil keputusan yang sama lagi kalaupun tahu konsekuensinya seperti ini silahkan dilihat track record selamat menikmati